Pada bulan Rajab, umat muslim dianjurkan untuk menjalani puasa Rajab. Bulan Rajab adalah bulan ketujuh dalam penanggalan Hijriah. Bulan tersebut pula yang menandakan bahwa bulan puasa Ramadan semakin dekat. Simak berikut bacaan niat puasa Rajab lengkap dengan keutamaannya. Bulan Rajab juga menjadi salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Selain itu, bulan ini juga termasuk bulan haram bulan yang disucikan. Ada pun bulan-bulan dalam kelender Hijriah yang masuk dalam bulan haram yakni Muharam, Rajab, Zulkadah, serta Zulhijjah. Lantas, seperti apa bacaan niat puasa Rajab dan apa keutamaan puasa Rayab? Pada bulan haram tersebut, para umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak berbuat kebaikan, seperti puasa, sholat sunnah, bersolawat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan menjauhi maksiat. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ataubah Ayat 35 Bacaan Niat Puasa Rajab Bagi umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab, berikut ini bacaan niat puasa Rajab. Nawaitu Saumagodin Fi Syahri Rajabi Sunatan Lilahi Ta'ala Artinya, aku berniat puasa sunnah Rajab esok hari karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meski puasa rayab hukumnya sunnah, akan tetapi karena bulan tersebut bulan yang dimuliakan dan disucikan Allah, maka sebaiknya perbanyak beribadah dengan berpuasa. Keutamaan puasa Rajab Puasa tiga hari pada awal bulan Rajab, maka seperti menjalani ibadah puasa selama setahun. Puasa tujuh hari di bulan Rajab, maka dijauhkan dari pintu neraka. Puasa delapan hari di bulan Rajab, maka dibukakan pintu surga. Puasa sepuluh hari di bulan Rajab, maka dikabulkan segala permohonannya. Keutamaan puasa Rajab tersebut tercantum juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radiyallahu anhu. Barang siapa yang berpuasa tiga hari di bulan Rajab, maka ia bagaikan melaksanakan puasa setahun. Bila ia berpuasa tujuh hari, maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka Jahanam. Bila berpuasa delapan hari, maka dibukakan delapan pintu surga untuknya. Dan bila ia berpuasa selama sepuluh hari, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Demikian bacaan niat puasa Rajab lengkap dengan keutamaan puasa Rajab. Semoga bermanfaat.